Ada dua orang yang ziarah di TPU Bumi Abadi meninggal pada saat... Dan disini terlihat ya Jeffrey yang sangat kaget ketika mendengar cerita dari Topan. Tentu saja kaget banget ya tentang peristiwa di TPU Bumi Abadi. Tami dan Novia disana? Dan tentu saja kita semuanya seneng banget ya karena Topan melaporkan semua ini ke Pak Jeffrey. Karena tentu saja Novia pasti akan diam saja dan merahasiakan... Dan ternyata disini Topan heran juga ya ternyata Novia gak menceritakan kejadian itu kepada Jeffrey. Kemudian Topan pun menyampaikan kekhawatirannya kepada Jeffrey. Tentu saja karena sudah berulang kali Novia dalam bahaya. Dan disini terlihat ya nampaknya Topan sangat heran. Disini dia sedang menganalisa tentang apa yang terjadi beberapa waktu ini. Tapi saya bingung kalau semua ini kebetulan. Dan tentu saja kita seneng banget ya akhirnya Jeffrey tahu juga kalau sebenarnya istrinya sedang dalam bahaya. Kejadiannya sangat beruntung jadi saya curiga Pak. Dan tentu saja memang ya kecurigaannya Topan ada benarnya juga. Kemudian terlihat Jeffrey yang sepertinya lagi benar-benar berpikir keras. Dan tentu saja pembicaraan dua jawab ganteng yang selalu menjaga Novia ini sangat menegangkan. Tentu saja Jeffrey pun jadi berpikir ya kira-kira siapakah orang yang ingin mencelakai Novia. Nah tentunya kalian juga pasti penasaran banget kan? Sampai kelanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung GoGoJoba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye. Bye-bye.